Kalau ada orang, keluarga, dibunuh, cewek diperkosa, itu juga kehendak Tuhan. Iya, jadi segala sesuatu itu bukan konteksnya berada di kehendak Tuhan. Tapi segala sesuatu itu berada di bawah pengetahuan Tuhan. Oke, gue kasih logikanya gini. Jadi, dia membunuh pakai apa? Pisau itu dipegang pakai tangan. Tangan itu dari Tuhan. Maka Tuhan berkuasa. Jadi, gak bisa kalau gue bilang, kejahatan itu bukan dilakukan oleh Tuhan. Berarti Tuhan gak berkuasa di tangan orang yang jahat. Enggak, tangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu dari Tuhan. Tapi, apakah Tuhan juga ikut berdosa? Enggak, karena yang menggerakkan tangan untuk membunuh itu hak kita. Kedaulatan kita. Sama kayak kereta listrik. Listriknya dari Tuhan. Kalau gak ada listrik, kereta itu gak jalan. Artinya Tuhan berkuasa. Penuh atas kita. Tapi, kalau nabrak itu kereta, apakah salahnya Tuhan? Atau salahnya listrik? Enggak. Tapi, salahnya masinisnya yang menabrakkan. Nah, masinis itu adalah manusia, kita. Dan, listrik itu adalah Tuhan. Jadi, Tuhan itu berkuasa atas kita. Tapi, ketika kita menggunakan diri kita untuk keburukan, itu bukan karena Tuhan. Tapi, karena kita diberi free will, kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan mana yang mau kita pilih. Tapi, ada konsekuensinya semua. Nah, dan itu semua dihitung secara adil. Tidak ada satu inci pun yang lolos dari keadilan Tuhan. Tuhan. Tuhan.